Anda nih siapa? Lekam apa? Ini kan dilayangkan di ruang sidang kan? Berarti Anda ingin menjadikan saya. Di lorong rutan ini Anda ingin menjadikan sebagai bagian daripada ruang sidang. Jangan jatuhkanlah, jangan silap, tolong kita. Ini lorong rutan, lorong rutan. Oke, oke. Jangan tipu-tipu, jangan, jangan tipu-tipu. Selanjutnya umum memanggil terdaklung Muhammad Rizik bin Syed Rusein Sihab untuk hadir di persidangan. Saya didorong, saya tidak mau hadir. Ya, baik. Sampaikan ke majinan sehakim, saya tidak rito dunia akhirat. Ya. Saya akan dipaksa, didorong, dihinakan. Di mana saya mau cari keadilan, di mana saya mau cari keadilan, sidang online ini saja sudah tidak adil. Kami rasa kita tidak perlu mendengarkan keterangan dari terdakwa. Kami mohon untuk melanjutkan sidang yang terhormat ini majelis, tanpa mendengarkan omongan dari terdakwa. Harus dipaksaan sidang online, silakan majelis hakim yang mulia melanjutkan sidang ini bersama jaksa, tanpa kehadiran saya dan bersama pengacara. Saya ikhlas, saya rito, saya tunggu fonisnya. Berapapun yang ditetapkan, saya rito. Jadi saya tidak pernah mendapatkan keadilan kalau sidangnya melalui online. Af majelis hakim, kemarin, kemarin, seminggu yang lalu, kita sama tahu para koruptor, Joko Candra, jaksa Pinangki, Irgen, Napoleon, Bonaparte, bisa hadir dalam ruang sidang? Kenapa saya tidak bisa? Saya tidak rito untuk sidang secara online. Dan kalau dipaksakan, saya mohon izin, saya akan walk out, saya akan keluar dari ruang sidang ini. Kalau majelis hakim dan para jaksa ingin melanjutkan sidang, saya rito, Anda semua melakukan sidang tanpa kehadiran saya dan tanpa kehadiran pengacara. Saya tiap tunggu di dalam sel, berapa fonis yang akan dikemukakan. Jangan virtual. Oh itu biar diurus oleh jaksa lah ya, terlalu teknis lah kalau saya bicara gitu. Biar jaksa itu kan ada pengacara nih. Bukannya sudah berjalan baru ada gangguan sistem. Gangguan apa, soal sistem itu, bukan. Baru dimulai itu sudah tidak bisa nyambung gambar-gambar dari H.B. Prisi. Akhirnya H.B. Prisi mengangkat bendera begini, apa tulisan? Dia menunjukkan kertas, tidak dengar ke kamera. Saya tidak dengar tulisan kertas itu. Ya berarti sidang belum berjalan kan? Hakim Prapradilan berpendapat bahwa, permohonan Prapradilan yang diajukan oleh pemohon tersebut haruslah dinyatakan ukur. Demikian, diputuskan pada hari ini. Perlu kami sampaikan, oleh karena perkara ini telah diperiksa dan putus, maka persidang perkara ini dinyatakan selesai dan diutup. Ya sebenarnya, hakim tadi keliru menafsirkan. Jadi kelirunya hakim menafsirkan tentang proses pemeriksaan perkara, Prapradilan belum selesai. Ketika seorang advokat bertindak tidak mulia, ya misalnya saja banyak dengan cara-cara yang kurang sopan atau memalukan, seorang advokat bisa dikenai sanksi sebagai pelaku pelanggar etika persidangan atau content of court. Rizik Zihab ternyata dirawat di rumah sakit UMI lantaran infeksi paru-paru yang disebabkan COVID-19. Rizik dinyatakan positif bersama istrinya, Syarifah Fahlun Yahya, yang ditatan sebagai dirut RS UMI Bogor di dakwa, menyebar berita bohong soal data swab Habib Rizik. Yang menentukan sidang di mana itu pengadilan, bukan terdakwa. Apa itu membentak-bentak, kemudian langsung walk out itu, saya malu saya sebagai advokat. Ada teman-teman advokat untuk mengingatkan kelirunya, jangan karena tidak setuju untuk sidang offline terus keluar, kemudian kita ikut keluar. Itu aja. Jangan dibalik-balik ya, saya tahu persis bahwa peraturan Mahkamah Anggung posisinya di bawah undang-undang, saya paham itu dengan cara menuding-nuding hakim di persidangan, tidak dengan cara walk out, itu tidak menedukasi. Itu seluruh seranggap itu memprovokasi dan sana tidak terpuji. Kami tidak akan mengikut sidang online. Kami tidak akan mengikut sidang online. Tidak ada. Maaf saya bicara dulu. Tidak ada. Maaf, biarkan sidang online. Biarkan sidang online. Maaf, majlis hakim, kalau mau dipaksakan sidang online, saya menyatakan diri tidak mengikuti sidang. Sidang sama tembok. Saya akan keluar dari ruang ini dan saya tidak akan mengikuti sidang. Saya mohon maaf, apalagi pengacara saya sudah menyatakan juga. Mengapa terdakwa Habib Rizik sekarang tidak berada di tempat? Kan sama saja dengan sidang di sini. Itu tidak ada bedanya. Sidang di sini terdakwanya kan tidak selalu ada. Emang boleh dia pergi? Tidak boleh tanpa izin persidangan, majlis hakim umum. Info sementara, majlis bahwa yang bersangkutan lari dari ruangan sidang. Lalu kita musyawarah, kita kasih waktu 30 menit. Apabila dalam waktu 30 menit nanti, tetap tidak bisa menghadirkan terdapat, kita sidang, kita tunggal. Tapi tadi hakim mau memaksakan tetap dilanjutkan, walaupun terdapat keberatan, menjauh keberatan. Ya akhirnya Habib Rizik meninggalkan acara sidang, kita pun meninggalkan acara sidang. Sangat kecewa ya, karena kan memang ini sidang terbuka untuk umum. Kenapa kita tidak diperbolehkan masuk gitu. Dan wartawan juga disuruh keluar. Ada apa ini? Banyak kendara teknis, suara tidak terdengar, kemudian visual juga kurang baik. Sehingga tadi kami dari penasihat hukum tetap konsisten sebagaimana surat yang telah kami layangkan sebelumnya kepada Mahkamah Agung, kepada Komisi Yudisial, juga kepada Majlis Hakim. Supaya terdakwa dihadirkan ke muka persidangan. Saya harapkan kami minta pensoliman ini tidak terlantar dan tidak diperpanjang. Kami minta sidang menjadi sidang normal. Di depan kerumunan banyak sekali. Kalau ulasan COVID kemarin dimengwiri banyak sekali kerumunan. Kalau ulasan COVID kemarin di Pampasan ada kerumunan oleh penjabat-penjabat. Jangan musuhin hilafah. Hilafah itu pasti terjadi. Terorisme ini bisa karena salah ideologi. Jadi mau coba-coba untuk mengganti atau memaksakan ideologi yang lain selain daripada ideologi kita. Kalau namanya organisasi terlarang itu kan biasanya asetnya itu disita. Kemudian rekeningnya dibekukan. Dengan tegas kami meminta pada para pemerintah kutub Kolda Metro Jaya untuk menangkap saudara Munarman. Tangkap penaman! Tangkap penaman! Tangkap penaman! Nabi Muhammad dulu juga bukan cuma dakwah ya. Beliau juga dagang gitu loh. Mengerti tentang saham. Wah ini anak S2 kalah ini. Saya kira itu yang paling penting gitu. Mengerti gimana trading saham. Bagi di saham lagi bulis. Orang biasa pun jadi pinter semua sekarang. Karena pasti cuan ini. Hai semua dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di komen-komen. Dan saya baca komen kalian satu per satu. Saya baca komen kalian. Untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya. Supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Untuk investasi saham, membuka sekuritas, dan kelas trading silahkan tekan link di kolom deskripsi. Selamat menonton guys. Enjoy! Terima kasih. Terima kasih. Penutup umum sudah siap ya. Berarti Anda ingin menyukai di ruang sidang, berarti Anda ingin menjadikan sebagai bagian daripada ruang sidang. Sidang perkara tidak nama, nomor 221, atas nama terdakwa Muhammad Rezik, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Ini terbuka juga. Ini itu lorong rutan, lorong rutan. Oke, oke. Tapi ya sekarang itu, jangan tipu-tipu. Jangan, jangan tipu-tipu. Kami tidak menipu. Oh, ini repu namanya. Ini repu. Penanggut umum Agenda sidang hari ini adalah Untuk terdakwa Muhammad Rizik Sihab Untuk terdakwanya untuk dihadirkan Di Apa namanya Di sana Di hubungi di sana Penanggut umum memanggil terdakwa Muhammad Rizik bin Syed Untuk hadir di persidangan Terdakwa Muhammad Rizik bin Syed Husein Sihab Untuk hadir di persidangan Kami minta saudara terdakwa Muhammad Rizik Sihab Untuk hadir di persidangan Sampai kan kehadir Ya tidak akan pernah menghadir di sidang lain Baik Ya sudah ada terdakwa ya Ya Saya didorong Saya tidak mau hadir Ya Baik Sampaikan ke majelis hakim Saya tidak ridho dunia akhirat Ya Yang dipaksa didorong Dihimakan Ya Makasih Silahkan duduk dulu Saya jelaskan Habib Silahkan duduk dulu Saya ingin jelaskan Habib Ya Kami dari majelis hakim Silahkan duduk dulu Saya jelaskan Ini yang pengadilan negeri Jakarta Timur Ya Dihimakan 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 Silahkan dulu Silahkan tenang Tenang dulu Habib Ini hak asasi saya yang dijamin oleh undang-undang Ya betul Betul Habib Betul Silahkan Makanya itu kita adili dengan baik Dengarkan dulu saya jelaskan Habib Ya Habib Sudah dengar suara saya dengan jelas Dipaksa disimakan Ya Karena terdakwa secara terus menerus Bertingkah laku yang tidak patut Sehingga mengganggu ketetipan sidang Kami mohon kepada majelis hakim untuk meneruskan sidang ini Terima kasih majelis Undang-undang menjamin dan merindungi saya Untuk dihadirkan dalam ruang sidap Saya minta menuntut undang-undang itu diterapkan Ini pengadilan Ada di bawah kekuasaan undang-undang Kok saya dirampas Ya baik Jadi gini Habib Ini adalah persidangan Habib Persidangan negara Persidangan negara Bukan persidangan pemerintah Coba lihat di belakang saya itu Tidak ada foto presiden dan wakil presiden Itu adalah gambar burung Garuda Menandakan ini adalah sidang negara yang terhormat untuk Habib ini Makanya Habib saya minta Supaya ini digunakan betul Untuk memperoleh keadilan Untuk memperoleh hak-haknya sebagai terdakwa Ada di sini Habib Karena itu saya mohon kepada Habib Supaya mematuhi semua perintah di persidangan ini Kalau Habib tidak memenuhi perintah di persidangan Maka Habib akan mendapatkan seperti ini Karena ini adalah proses hukum negara Proses hukum negara yang harus dipatuhi Habib Jadi saya minta penertian Habib Supaya dapat diperlakukan dengan baik Dengan adil Ikuti perintah dalam persidangan ini Sidang online ini saja sudah tidak hadil Majelis Hakim Sidang online ini kan hanya berdasarkan PERMA PERMA itu sendiri ada dua alternatif Ada offline dan ada online Kalau Majelis Hakim ingin mengambil online Harus dengan persetujuan terdakwa Tidak bisa mengambil sepihak Kita kembali kepada KUHAB Pasar 154, Pasar 152 Saya punya hak untuk hadir dalam ruang sidang Saya bukan tidak mau ikut sidang Saya siap Mohon izin Majelis Karena kita masih sesuai dengan penetapan nomor 221 Dimana persidangan dilakukan secara online Kami mohon untuk agenda sidang ini Tetap dilanjutkan Untuk membaca dakwaan Terima kasih Majelis Hari ini saat ini Saya kalau diperintahkan untuk hadir dalam ruang sidang Saya jalan Hari ini detik ini Saya sangat menghormati sidang Saya sangat menghormati proses hukum Saya siap hadir duduk di ruang sidang Sesuai amanat undang-undang Nggak bisa permangat mengalahkan undang-undang Kecuali kalau undang-undang itu dirubah oleh DPR Atau Bapak Presiden Jokowi Hari ini juga membuat PERPU Yang mewajibkan saya hadir online Saya siap untuk mentaati undang-undang Atau PERPU yang ada Tapi kalau undang-undang yang memberikan hak kepada saya Dilanggar semacam ini Dimana saya mau cari keadilan Dimana saya mau cari keadilan Sidang online ini saja sudah tidak adil Jadi habib sekarang ini adalah Masalah pandemi covid itu mendunia Bukan cuma kita Sehingga berlaku namanya protokol kesehatan Dimana-mana seluruh dunia berlaku seperti begini Jadi karena situasi inilah sehingga keinginan habib Untuk hadir secara langsung Itu tidak bisa dipenuhi Alasan protokol kesehatan Yang sudah ada keputusan presidennya Ada peraturan menterinya Ada peraturan gubernurnya Mengenai protokol kesehatan Itulah penyebabnya Sehingga tidak bisa kita Hadirkan habib secara langsung Begini Majelis Semarin pada sidang pertama Pada sidang pertama Dalam ruangan itu Dimana Majelis Hakim ada Ada puluhan pengacara Ada puluhan jaksa Ada puluhan wartawan Ada puluhan orang kumpul dalam Pohon izin Majelis Kami rasa kita tidak perlu mendengarkan Keterangan dari terdakwa Kami mohon untuk melanjutkan Sidang yang terhormat ini Majelis Tanpa mendengarkan omongan dari terdakwa Terima kasih Baik-baik ya Tapi saya mohon ya Minta kepada habib Supaya tenang Duduklah mengikuti persidangan ini Apa yang habib cari Adalah untuk memperoleh keadilan Ini adalah kesempatan yang baik Saya mohon habib Duduklah Kita lihat Kita uji persidangan ini Apakah benar habib bersalah Atau tidak bersalah Kita uji di sini Di persidangan ini Betul Justru saya menghormati sidang Begitu Saya berharap sidang ini bisa adil Sehingga saya bisa mendapat kejelasan hukum Saya tidak boleh hadir di ruang sidang Sementara kemarin Pak Menuju Majelis Kami sekali lagi ulangi Bahwa kami tidak perlu mendengarkan Karena belum saatnya Saudara terdakwa ini Untuk mengajukan keberatan Pahami agendanya hari ini adalah Pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terima kasih Baik-baik ya Sementara lagi saya menjelaskan dulu habib ya Itu adalah keberatan Jaksa Penuntut Umum Nah sekarang ini habib Ini karena ini adalah tempatnya habib Untuk memperoleh keadilan Makanya itu Ikutilah dengan baik Proses Persidangan ini Apabila habib Tidak mau mengikuti persidangan ini Maka merugikan habib sendiri Bukan menguntungkan Karena si sidang tetap jalan Meskipun habib tidak ada di persidangan Sidang tetap jalan Itu adalah perintah kukhab Jadi yang rugi adalah habib sendiri Padahal kesempatan habib Untuk melakukan pembelaan diri disini Apa yang dibacakan oleh Jaksa nanti Habib tidak mendengar Itu bisa Tetap bisa jalan persidangan Meskipun habib berada di luar disitu Saya siap mendengarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum Di dalam ruang sidang Bukan di ruang Mabeskori Saya mendengarkan dakwahan Tiga jam, lima jam, tujuh jam, lapan jam Saya siap untuk mendengarkan dakwaan Jaksa Tapi hadirkan saya dalam ruang sidang pengadilan Saya akan ikuti seluruh rangkaian pengadilan Dari awal sampai akhir Dengan tertib, dengan disiplin Oh ini jemaah jelis Ruangan persidangan sesuai firman nomor 4 tahun 2020 Tempat atau tempat terdakwa ditahan Juga termasuk ruang persidangan Terima kasih majelis Ya, jadi gitu Habib ya Itu ya, disampaikan keberatan dari Jaksa memang ada Dasarnya itu Ada peraturan mahkamah agung mengenai sidang online ini Jadi tidak ada alasan Tidak ada alasan kita tidak sidang Habib Hanya saya sayangkan sekali Yang disayangkan Habib Karena yang rugi adalah Habib sendiri Kalau tidak mengerti persidangan ini Itulah yang ingin saya sampaikan Itu yang ingin saya katakan sama Habib sekarang ini Baik majelis hakim Kalau memang harus dipaksaan sidang online Silakan majelis hakim yang mulia Melanjutkan sidang ini bersama Jaksa Tanpa kehadiran saya dan bersama pengacara Saya ikhlas, saya ridho Saya tunggu fonisnya Berapapun yang ditetapkan, saya ridho Jadi saya pernah mendapatkan keadilan Kalau sidangnya melalui online Saya tidak menentang sidang Silakan Tuhan hakim dengan Jaksa melanjutkan sidangnya Saya permisi, saya tidak akan pernah mengikuti sidang online Tapi, kalau sidang offline Saya siap ikut Dari awal sampai akhir Dengan tentip, dengan disiplin Saya akan ikuti semua peraturan Karena itu amanatku Hab 152 dan 154 Ini di majelis hakim Sebagai anak permintaan dari Bantuan Terdakwa Bahwa perma nomor 4 tahun 2020 adalah Mempunyai kekuatan hukum dan juridik yang kuat Karena Mahkamah Agung mempunyai kewenangan untuk Kewenangan akteribut untuk mengeluarkan peraturan Dalam mengatur persidangan Dengan demikian, kami menohon kepada Majelis hakim Karena terdakwa dapat dikategorikan Telah membuat jaduhan di ruangan persidangan Yang sudah berdiri terdakwa tersebut Di ruangan persidangan dari Sipuakli Maka kami mohon untuk diterapkan Pasar 178 Kuhat Supaya mengeluarkan terdakwa dari uang sidang Dan melanjutkan persidangan ini Sebentar dulu Sebentar dulu ya Sebentar dulu Saya menjelaskan sama Habib Habib gini dulu Habib Tolong dulu ya dengarkan dulu Ini adalah kesempatan yang terbaik Untuk Habib mencari keadilan Makanya saya berharap Habib ini bisa mengikuti persidangan Karena itu tadi Meskipun Habib juga tidak ada duduk di ruang persidangan ini Itu tetap sidang akan jalan Mengenai keinginan Habib untuk dihadirkan secara langsung di persidangan ini Kami tidak bisa terima Kami mohon maaf Itu undang-undangnya tegas itu Ada undang tegas Tidak bisa kita melakukan persidangan di sini Karena itu akan memancing kerumunan massa Karena Habib ini banyak simpatisan di sini Banyak simpatisan di luar Ketika Habib datang di sini Itu akan terjadi kerumunan Kerumunan yang sangat besar di luar itu Dan ini tidak akan mengurangi Nilai persidangan kita Karena ini audionya audiovisual Ini sudah dibenahi dua hari kemarin itu Kalau kemarin alasan Alasan Habib yang dijukan audiovisual Kami terima Makanya sidang langsung kami tunda hari Jumat ini Karena memang beralasan Alasan video audiovisual tidak bagus Nah sekarang kami sudah membenahi Semua audiovisual Baik jaringan yang ada di sini Maupun yang ada di situ Sudah dikonek dengan baik Ini kan terkoneksi dengan baik ini Maaf Makis Hakim Kemarin, kemarin seminggu yang lalu Kita sama tahu Para koruptor Joko Chandra Jaksa Pinangki Irgen, Napoleon, Bonaparte Bisa hadir dalam ruang sidang Kenapa saya tidak bisa Maaf ya Habib Itu beda Habib ini banyak simpatisannya Ketika hadir di sini Banyak kerumunan itu Itulah perbedaannya Habib Dengan yang lain Bukan diskriminasi Tolong dipercaya itu Tidak ada diskriminasi di sini Habib Hanya masalah keadaan yang kita lihat Ini akan terjadi kerumunan massa Sehingga tidak mungkin Dilakukan Habib hadir di sini langsung Itu anunya Habib Permasalahannya Ini kan sekarang Kita bicara sudah terang Langsung respon Ini bagus sekali audio visual sekarang ini Jadi tolong Habib dimengerti Untuk kepentingan Habib sendiri ini Ya Jadi atau Tolong duduk dulu lah Karena kalau dalam keadaan emosi Kita tidak bisa Berpikir secara jernih Tolonglah Habib dulu Supaya bisa berpikir dengan tenang Berpikir dengan jernih Ya Untuk mengikuti proses persidangan ini Silahkan duduk dulu Habib Sial ke majelis hakim Untuk bisa dipertimbangkan Kalau alasannya ada kerumunan massa yang begitu banyak Saya siap untuk bantu majelis hakim Saya siap bantu Kita bisa Tidak bisa Tidak bisa Habib mohon maaf Mohon maaf tidak bisa Ada Perintah undang-undang Yang harus kita penuhi Itu tidak bisa itu Habib Ini kan tidak mengurangi nilai persidangan ini Yang paling penting sekarang adalah Kita mau menguji dakwaan Yang didakwakan kepada Habib ini Apakah dakwaan itu benar Atau tidak benar Kita lihatlah bukti-bukti di persidangan ini Itu yang kita harapkan sekarang Kita disini hanya mencari Melihat bukti-bukti Itu yang kita kaji disini Saya hormati putusan majelis hakim Terima kasih atas segala informasi Arahannya Jazakumullah Wukhara wa jaza Tapi sekali lagi Saya sampaikan dengan berat hati Saya tidak ridho Untuk sidang secara online Dan Kalau dipaksakan Saya mohon izin Saya akan walk out Saya akan keluar dari ruang sidang ini Kalau majelis hakim dan para jaksa Ingin melanjutkan sidang Saya ridho Anda semua melakukan sidang Tanpa kehadiran saya Dan tanpa kehadiran pengacara Saya tiap tunggu di dalam sel Berapa furnis yang akan dikemukakan Saya ridho Saya tidak mau berdebat lagi Saya tidak mau mengkina pengadilan ini Majelis hakim yang terhormat Seluruh yang ada di sana Terima kasih atas harahannya Mohon izin majelis Mohon izin majelis Sekali lagi Penetapan atau perintah Majelis hakim Untuk menghadirkan Terdakwa di depan persidangan Tentunya ketika meninggalkan persidangan Juga harus izin majelis hakim Terima kasih majelis Ya baik Baik ya Itu adalah Sikap daripada Terdakwa sekarang Maka kami Ini dicatat di berita acara ya Silahkan duduk Saya minta izin Saya ingin meninggalkan ruang ini Supaya tidak gaduh Mohon ditanyakan kepada terdakwa Ini samping kanan kiri saya Ada polisi Ada primat Memilih untuk online Dan kemudian Apa alasan terdakwa Memilih untuk offline Mohon dijelaskan Dan ini mohon dicatat Oleh panetra Sebagai pertimbangan Karena kami Seperti aku jaksa penuntut umum Menganggap bahwa Baik persidangan secara online Maupun secara online Adalah sama Yaitu jujurannya adalah Untuk pembuktian Ya baik Jadi Habib Saya mohon Pengertian ya Kami akan Memerintahkan jaksa Untuk membacakan surat dakwaan Kami mohon Habib Supaya tenang disitu ya Silahkan duduk Habib Ini akan Dibacakan dakwaan Oleh jaksa penuntut umum Silahkan dibacakan Terima kasih majelis Jaksaan Negeri Jakarta Timur Untuk keadilan Surat dakwaan Nomor register perkara PDM 011 Garis miring JKT Tim Garis miring Eko Garis miring 02 Garis miring 2021 Atas nama Terdakwa Muhammad Rizik Bin Said Hussein Sihab Alias Habib Muhammad Rizik Sihab Dakwaan Pertama Bahwa terdakwa Muhammad Rizik Bin Said Hussein Sihab Alias Habib Muhammad Rizik Sihab Yang menyatakan dirinya Imam besar pada Organisasi FPI Yang telah dilarang Berdasarkan surat Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tentang larangan kegiatan Penggunaan simbol Dan atribut Serta Pehentian kegiatan Front Pembela Islam Baik bertindak sendiri Maupun secara bersama-sama Dengan Haris Ubaidillah Ahmad Sabri Lubis Ali Alwi Alatas Bin Alwi Alatas Idrus Alias Idrus Al-Habshi Dan Maman Suryadi Yang dituntut dalam Perkataan terpisah Pada hari Sabtu Tanggal 14 November 2020 Sekitar jam 18.30 Atau tidak-tidaknya Pada suatu-suatu lain Dalam bulan November 2020 Bertempat di Jalan Paksi Petamburan 3 Romawi Jalan KS Tubun Kelurahan Petamburan Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat Atau tidak-tidaknya Di suatu tempat lain Yang masih termasuk Dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Namun Menurut Pasal 85 KUHAB Dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2021 Tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Untuk memeriksa Dan memutus perkara pidana Atas nama Terdakwa Muhammad Rizik Alias Habib Muhammad Rizik Sihab Bin Hussein Sihab Dan kawan-kawan Tanggal 24 Februari 2021 Maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur Berwenang Untuk memeriksa Dan mengadili Mereka yang melakukan Yang menyuruh melakukan Dan yang turut serta Melakukan perbuatan Di muka umum Dengan lisan atau tulisan Menghasut Supaya melakukan Perbuatan pidana Kekarantinaan Kesehatan Sebagaimana Pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan Melakukan Kekerasan Terhadap penguasa Umum Atau Tidak menuruti Baik ketentuan Undang-Undang Maupun perintah Jabatan Yang diberikan Berdasar ketentuan Undang-Undang Perbuatan terdakwa Dilakukan dengan Cara-cara Sebagai berikut Bermula Niat terdakwa akan pulang ke Indonesia Sekaligus hendak menikahkan putrinya Untuk mewujudkan rencananya tersebut Terdakwa memberitahukan keluarga yang ada di Indonesia Agar pada acara pernikahan tersebut Juga dilaksanakan kegiatan maulud Nabi Muhammad SAW Pihak keluarga dan kerabat Indonesia Yaitu Ahmad Sabri Lubis Ali Alwi Alatas Haris Ubaidillah Membentuk panitia Selanjutnya Ahmad Sabri Lubis Ali Alwi Alatas Bin Alwi Alatas Dan Haris Ubaidillah Membuat surat Yang tertanda tangani Dengan berlogo Front Pembela Islam Nomor 032 Tanggal 6 November 2020 Perihal Permohonan izin Acara maulud Nabi Muhammad SAW Ditujukan kepada Suku Dinas Perhubungan Kota Jakarta Pusat Meskipun terdakwa belum datang dari Arab Saudi Pihak panitia Telah mempersiapkan kegiatan tersebut Dengan memesan tenda kepada Dahiatul Qawbi Alias Bobi Yang telah dibayar DP Sebesar Rp1.200.000 Pada tanggal 9 November 2020 Dengan cara transfer Ke rekening Bank BCA Nomor 2291-646974 Atas nama Dahiatul Qawbi Alias Bobi Dari rekening atas nama Ali Bin Syahid Alwi Alatas Dan untuk DP Pemasangan tenda yang kedua Sebesar Rp3.800.000 Akan dibayarkan pada tanggal 13 November 2020 Melalui transfer ke rekening BCA Atas nama Dahiatul Qawbi Alias Bobi Nomor 2291-646974 Dari rekening atas nama Ali Bin Syahid Alwi Alatas Dan pelunasannya Dibayar saksi Idrus Alias Idrus Secara tunai pada hari Senin Tanggal 16 November 2020 Sebesar Rp35.275.000 Pada hari Selasa Tanggal 10 November 2020 Terdakwa tiba di Indonesia Dari negara Saudi Arabia Melalui Bandara Undara Internasional Soekarno-Hatta Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta Terdakwa diperiksa Kelayakan dokumen kesehatan Sebagaimana yang diperlakukan Kepada seluruh penumpang lain Yang baru tiba dari luar negeri Hal ini dikarenakan Kondisi dunia yang sedang terjadi Pandemi Global Pandemic Coronavirus Disease 2019 Dan pemerintah Indonesia Juga telah menetapkan Negara Indonesia Dalam keadaan darurat Bencana non-alam Yang disebabkan oleh Penyebaran COVID-19 Sebagai mana keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tanggal 13 April 2020 Tentang Penetapan bencana non-alam Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Sebagai bencana nasional Selanjutnya terdakwa Meninggalkan terminal bandara Yang seharusnya Terdakwa melakukan isolasi Mandiri selama 14 hari Sebagaimana ketentuan Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor PM 0301 Tanggal 22 Mei 2020 Tentang penanganan Kepulangan WNI Dan kedatangan WNA Dari luar negeri Di Bandar Udara Soekarno-Hatta Dan Bandar Udara Juanda Angka 1 Huruf D dan E Yaitu Melakukan karantina mandiri Di rumah Atau tempat tinggal Masing-masing Selama 14 hari Menerapkan physical distancing Memakai masker Dan menerapkan perilaku Hidup bersih dan sehat Clearance kesehatan Diserahkan kepada RT RW setempat Yang selanjutnya Diteruskan kepada Puskesmas tempat Agar dilakukan pemantauan Selama masa karantina mandiri Ternyata Karantina mandiri Sebagai mana ketentuan tersebut Tidak dilakukan terdakwa Melainkan terdakwa Menuju kerumunan Ribuan orang Yang telah datang Memadati hampir seluruh Areal Bandara Soekarno-Hatta Dan tidak ada upaya Yang serius Dan sungguh-sungguh Dari terdakwa Untuk menghimbau Melarang dan Mengingatkan para pengunjung Atau penjemput Untuk tidak berkerumun Dan mematuhi protokol kesehatan Yang sedang diberlakukan Di seluruh wilayah Jakarta Akan tetapi Malah terdakwa Bergabung Di keramaian tersebut Lalu secara bersamaan Terdakwa dengan yang lainnya Menuju ke rumahnya Di Petamburan Keberadaan pengunjung Dan pengikut terdakwa Di Terminal Bandara Internasional Soekarno-Hatta Mengakibatkan rusaknya Fasilitas umum Seperti kursi tunggu Dan Taman Bandara Yang merugikan pihak Angkasa Pura II Bahwa sesampai terdakwa Di rumah Suasana lokasi tersebut Dalam keadaan Kerumunan orang banyak Melihat suasana tersebut Terdakwa tidak memberikan Himbauan atau larangan Untuk tidak melakukan Kerumunan Yang akan mengakibatkan Kluster baru penyebaran COVID-19 Dan seharusnya Terdakwa melakukan Karantina mandiri Di rumah tempat tinggalnya Dengan menyerahkan Clearance kesehatan Kepada RTRW Setempat untuk Diteruskan kepada Puskesmas agar mudah Dilakukan pemantauan Selama terdakwa Menjalani masa Karantina mandiri Akan tetapi Hal itu Tidak dilakukan oleh Terdakwa Bahwa pada hari Rabu Tanggal 11 November 2020 Setelah terdakwa Berada di Petamburan Panitia kegiatan Pernikahan putrinya Dengan kegiatan Peringatan maulut Nabi SAW Yang telah mempersiapkan Surat permohonan Izin kegiatan Mengajukan Surat permohonan Tersebut kepada Kepala 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 Senin nomor 5 RW 3 Senin kecamatan Senin Jakarta Pusat Dengan isi Surat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kami Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam Dengan ini Mengajukan Surat permohonan Izin Penggunaan Jalan Sementara Di Jalan KS Tubun Depan Petamburan Tiga Romawi Dalam rangka Memperingati Maulut Nabi SAW Yang dilaksanakan Pada hari Jumat 14 November 2020 Pukul 19 Sampai dengan Selesai Pemasangan Tenda Jumat pagi Pukul 00 Acara Maulid Tausiyah Dan doa Jumlah Jamaah Kurang lebih 10.000 orang Melakukan Protokol Kesehatan Haris Ubaidillah Selaku Ketua Panitia Dan Alwi Alatas Selaku Sekretaris Yang menandatangani Surat tersebut Bahwa pada hari Kamis 12 November 2020 Terdakwa Bersama Panitia Membuat surat Untuk yang kedua Kalinya Dengan POP Surat Berlogo FPI Nomor 030 Tanggal 12 November 2020 Perihal Permohonan Izin Pengaturan Lalu Lintas Berbunyi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kami Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam Dengan ini Mengajukan Surat Permohonan Izin Pengaturan Lalu Lintas Di Jalan KS Subun Depan Petamburan Dalam rangka Memperingati Maulut Nabi Muhammad Yang Insya Dengan 0-0 Acara Maulid Tausiyah Dan Doa Jumlah Jamaah 10.000 Orang Ditanda tangani Oleh Haris Ubaidillah Ahmad Sabri Lubis Dan Ali Alwi Alatas Pada tanggal 13 November 2020 Sekitar jam 5 Terdakwa Yang Menyatakan Dirinya Imam Besar Pemimpin Organisasi FPI Yang Telah Dilarang Sebagaimana Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tanggal 30 Desember 2020 Tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol Dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam Datang Dengan Pengawalan Organisasi Masyarakat Tersebut Untuk Menghadiri Acara Peringatan Maulud Nabi Diselenggarakan Oleh Majelis Ta'lim Al-Affal Di Jalan Tebet Utara 2B Tebet Nomor 8 Sampai 10 Jakarta Selatan Acara Tersebut Dimulai Sejak Jam 4.30 Waktu Indonesia Barat Dihadiri Sekitar Kurang Lebih 1.500 Orang Setelah Terdakwa Naik Ke Atas Panggung Melakukan Ceramah Dengan Menggunakan Speaker Dan Pada Akhir Ceramah Menghasut Masyarakat Untuk Datang Dan Menghadiri Peringatan Maulud Nabi Dan Sekaligus Acara Pernikahan Putrinya Di Petamburan Sekalipun Terdakwa Mengetahui Dan Menyadari Bahwa Wilayah DKI Jakarta Sedang Dalam Kondisi Pandemi Dan Sedang Diberlakukan PSBB Namun Terdakwa Menghasut Para Hadirin Dengan Kata-kata Semua Yang Ada Di Sini Insya Allah Besok Malam Di Petamburan Kita Akan Mengadakan Peringatan Maulud Nabi Saudara Sekaligus Saya Undang Seluruh Habib Karena Kami Akan Menikahkan Putri Kami Yang Keempat Siap Hadir Dijawab Oleh Masyarakat Yang Berada Di Tempat Tersebut Siap Hasutan Terdakwa Tersebut Diulangnya Lagi Sampai Tiga Kali Dan Tetap Masyarakat Menjawab Siap Hasutan Menghadiri Peringatan Maulud Nabi Dan Ahmad Sabri Lubis Ali Alwi Al-Atas Idrus Alias Idrus Al-Habsy Dan Maman Suryadi Tidak Menghiraukan Dan malah Dengan Semangat Meminta Dan Mendorong Masyarakat Banyak Untuk Menghadiri Beramai-ramai Kepetamburan Yang Jelas-jelas Mengakibatkan Meningkatnya Klaser Pendularan Penyakit COVID-19 Seharusnya Sebagai Seorang Yang Dihormati Dan Menjadi Anutan Memberi Contoh Dan Menghimbau Kepada Masyarakat Untuk Menjauhi Perumunan Dan Bukan Menghasut Masyarakat Untuk Berkumpul Dengan Mengabaikan Ketentuan Protokol Kesehatan Yang Sedang Diterapkan Bahwa Terdakwa Bersama-sama Dengan Haris Ubaidillah Ahmad Sabri Lubis Ali Alwi Al-Atas Idrus Dan Fasilitas Konsumsi Akomodasi Sarana Dan Prasarana Di tempat Lokasi Rumah Terdakwa Hai teman-teman Terima kasih banyak Buat kalian yang sudah menekan Tombol join Atau sudah bergabung Di channel youtube Jonas Leong Ini adalah salah satu Feature dari youtube Dimana kalian bisa Men-support Channel Jonas Leong Untuk lebih semangat Membuat konten Konten lainnya Apa kelebihan Ketika kalian join Membernya Jonas Leong Yang pertama Kalian akan mendapatkan Batch Atau tanda khusus Untuk kalian semua Seperti ini Kita mulai dari New member Satu bulan Dua bulan Enam bulan Satu tahun Dan juga Dua tahun Jadi semakin lama Kalian berangganan Dengan membershipnya Jonas Leong Maka base anda Akan berevolusi Menjadi lebih bagus Dan menjadi lebih baik lagi Yang kedua Kalian bisa menggunakan Banyak emoticon Yang bisa anda pakai Seperti ini Jadi kalian bisa Berekspresi Menggunakan emoticon Yang sudah saya sesuaikan Untuk kalian semua Pendukung Jonas Leong Tentu saja Ada perbedaan Antara orang yang belum Membership dan sudah Dari segi tampilan Nama yang di highlight Dan juga logo Di samping nama Ketika anda komen Dan juga komen kalian Akan lebih sering saya reply Dan juga akan saya pin Atau feature Di setiap video Buat kalian Yang tidak bisa ikutan Atau bergabung membership Tidak masalah Karena dengan anda Menonton Dan juga subscribe Channel Youtube Jonas Leong Dengan cara like Dan juga komen Channel Youtube Jonas Leong Itu sudah cukup Untuk men-support Channel Jonas Leong Ini adalah feature Dimana kalian ingin Men-support Channel Youtube Jonas Leong Secara lebih lagi Oke teman-teman Terima kasih banyak Untuk support yang kalian berikan Kepada channel Youtube Jonas Leong Dan saya akan jumpa kalian Di video selanjutnya Terima kasih